Hei! Allahu Akbar! Ada sebuah tabir tipis Yang memisahkan antara gaib dengan yang nyata Seandainya saja tabir ini terbuka Maka akan terlihat sesuatu yang belum pernah terbayangkan Seperti peranekan ragam gangguan gaib Yang kerap dialami penghuni rumah Yang berlokasi di Jalan Sultan Agang Tirtayasa Desa Gedung Dawa, Kejamatan Kedaung Cirebon Dan hingga kini masih berlangsung berbagai teror menakutkan Yang konon sengaja dilakukan oleh makhluk-makhluk takasat mata Mulai dirasakan dari teras depan rumah hingga halaman belakang Menurut Pak Nono sebagai pemilik tempat ini Bermacam gangguan penuh kejanggalan sering dialami olehnya Begitupun juga anggota keluarga lainnya Mulai dari melihat sosok pria serba hitam tanpa kepala Juga menyaksikan hadirnya burung hitam misterius Yang kerap muncul pada malam-malam tertentu Begitupun suara tangisan pilu dari sosok perempuan berambut panjang Gini saatnya mediumisasi Tidak mau menjawab pertanyaan saya Nama Anda siapa? Jogel Wujud Anda seperti apa ini? Ular Ular Teman-teman Anda juga berhujud ular Saat asik berbincang, tiba-tiba seseorang tak sadarkan diri Emosinya memuncak Ujang menjadi buruannya Namun, ia belum dapat ditenangkan Kiliran salah satu kru kami jadi sasarannya Oh, itu teman Anda? Bismillahirrahmanirrahim Hei, hei Hei Hei, ya Allah Waktunya, mediator sadar Wujud teman-teman Anda? Ular-ular semua? Iya Iya Tapi suka mengganggu gak sih sama penghuni rumah di sini? Hmm Kenapa? Alasan pertama, kenapa Anda mengganggu penghuni rumah? Eh, tak dikirim Dikirim? Sama siapa itu? Anda bisa sebutkan namanya atau ciri-cirinya? Tidak boleh Malam semakin lama Teriakan salah satu penonton memecah keheningan malam Ia pun membabi buta, membuyarkan kerumunan penonton Siapa gerangan dia? Tetap, kedua Mediator terlihat seperti kehilangan kendali Tingkahnya menakutkan saya Dikirim? 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 Hihihi Dikirim? Keadaan semakin rusuh, sesama mediator malah saling menyerang. Ya, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menetralisir mediator lagi dan keadaan makin tak terkendali ya, bicuk suasananya. Teraksi terlanjut kembali. Dipakai dikir! Ini masih ada! Tulang! 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 Sifat sekali. Kami tidak mengundang Anda. Saya dipasang di sinimi yang punya rumah. Pasang di mana? Suruh menjaga rumah ini... Dari hal-hal yang melihat ini. Unakan rumah ini sebagai tempat ibadah juga. Pertunya saya menjaga tapi tidak dibantu dengan hati norori Anda sendiri. Memang jaganya seperti apa ketika Anda dijaga itu buat apa? Terus apa pentingnya Anda? Ini datang salah seorang ustadz. Dan meminta penjagaan rumah ini. Saya lah yang menjaga di sini. Tapi Anda memang pernah mengamankan rumah ini dari apa? Dari gangguan gaib atau gangguan biasa? Maksudnya dari manusia juga gitu. Misalnya maling atau... Banyak sekali yang serangan-serangan di sini dengan hal-hal yang negatif. Oke, contohnya seperti apa tuh? Ini banyak yang membenci. Oh gitu. Banyak yang membenci. Merasa kan? Merasa. Tapi Anda jangan mengandalkan saya. Iya. Perbanyak sekir. Tujuannya untuk apa mereka? Kenapa menyerang Pak Nono? Manusia. Banyak sekali. Padahal tidak ada. Soalnya-soalnya jangan banyak membenci selain. Hmm, oke. Bisa Anda tinggalkan tubuh orang ini? Dirasa cukup informasi, mediator pun dievakuasi. Lagi-lagi, seseorang mengganggu ketenangan kami. Ia menerobos masuk ke dalam rumah. Jangan masuk ke dalam lagi. Kasian. Banyak orang. Banyak orang. Oke. Sabar, sabar. Apa itu? Siapa? Katir. Katir. Anda bertempat di sini? Iya. Sejak kapan Anda berada di sini? Kirim dengan bang. Hah? Kirimkan pembahasunan kirim apa? Kamu kan menghancurkan juga. Tak. Lewat apa? Lewat apa? Menghancurkannya itu lewat apa? Penemu lagi. Tidak wikering. Tidak wikering terus-terusan. Selain penyakit, apa lagi yang Anda bisa berikan? Tidak lama, lelaki bertumbuh kegar ini disiram dengan air. Penasaran dengan kelanjutannya? Anda masih di dua dunia. Lelaki bertumbuh kecil ini turut kehilangan kontrol. Ia menghantamkan beberapa genteng ke kepalanya. Sabar, sabar. Hei, sabar, sabar. Ini sulit ujinakan. Susah payah kami mengejarnya. Mundur, mundur, mundur. Tenang, sabar, sabar. Apa? Apa maksudnya kita mundur? Jangan terang! Ya. Tak disangka, ia memanggil teman-temannya. Mereka pun kerasukan bersamaan. Mutak! Jadi, mediator mencoba memanggil teman-temannya. Dan bisa Anda lihat, sudah mulai banyak yang kehilangan kendali lagi. Kilu daya! Kilu daya! Awas, 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 awas. Hei, sabar, sabar. Dengan cekatan, Kang Ujang menetralisasi keadaan air. Hei, gak boleh. Gak boleh. Hei, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh main keroyokan. Gak boleh. Gak boleh. Jat kong vaih jeleng. Iya. Sekali jat kong vaih jeleng. Bagian. Ambilan rame. Rame. Usake uang. Rame kan? Bagus. Ngambal maning. Pendak undang maning. Kau kan pake manjing dah. Sudah, gak usah, gak usah. Sudah, stop. Dikeluarin dulu karena kami butuhnya informasi aja. Sampai kan pengennya apa? Iya, teh. Sudah, stop. Stop, stop. Ayo. Nah. Kita balik. Hei, butuh kabar. Mana nih Wintang? Dan dirinya saja yang tidak bisa melawan kekuatan dimensi lain. Iya, tapi jangan teriak-teriak. Kasian ada orang yang... Iya. Biasa panggilan Anda ini siapa? Kibata sih, Mak. Dulunya sebelum dibangun rumah ini, apa sih sebenarnya? Kenapa rumah ini kok terkesan sangat angker? Hingga penghuni rumah itu tidak nyaman berada di rumah ini. Iya, bagus. Bagus apa? Namun angker kan bagus. Ya, enggak dong. Namun aget tanggering kan bagus. Berarti cukune payu, dokter payu, kiai payu, ustab payu. Bener kan? Jadi, bagus. Tapi kan kalau misalnya sakitnya, karena orang-orang yang tidak suka dengan penghuni rumah, kan kasian penghuni rumahnya. Kan belum tentu penghuni rumahnya bersalah. Masalah-salah bener dikung kau urusannya. Namun kula sih, bang saya bangsa alus. Kan memangan, ya tak bilang, tak turuti apa penjalukannya. Bangsa alus jatuh mengkondok. Anda kan dipayai sesajan ya, anak. Anda kan dipayai hadiah bacaan surat Quran ya, anak. Iya. Kula sih sesat. Cok jaluknya apa? Yang ngomongkan aku lah. Ya, bisa. Oh, ya bisa. Pesakit itu kan aku, seorang bangsa anda, tak mengatakan sakit, beri penghuni rumahnya. Ya, durung ke akun KB, pengennya sih mati. Eh, enggak boleh kayak gitu. Kalau anda merasa anda bisa menyebabkan seseorang meninggal, itu caranya dengan apa? Ya, macam-macam. Pengennya cara apa? Yang mengirim anda? Ya. Bisa lewat event, di beden-beden nih, sampai jantungan, jantungnya copot. Oke. Bayang sampai kapan, makanya? Yuk, ninjaba yuk. Syukurlah, suasana kembali tenang. Sekarang, waktunya saya menguji nyali. Mampukah saya berinteraksi langsung dengan mereka, makhluk-makhluk guys? Isisan ular. Saya memilih sendirian. Tak lama, terdengar suara ledakan yang bersumber dari dalam kamar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, tiba-tiba di salah satu kamar ada suara seperti ledakan ya, dan ada api yang keluar. dari kamar tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mengucapkan salam. Ada cahaya. Ya, sosoknya seperti dari sini. Suaranya laki-laki. Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim. Rasa was-was mulai saya rasakan. Namun, saya tidak mudah menyerah. Saya beranikan diri menjalin komunikasi. Iya, saya ingin Anda sampaikan. Saya dengar ada suara perempuan. Dia seperti menangis. Saya menangkap ada seperti bayangan hitam. Dia melintasi depan kamera saya. ya. Allahu Akbar! 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 Astagfirullahaladzim! 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 Ya, nampak jelas sekali. Ada kelibatan. Entah bayangan putih atau wujud putih ya. Seperti suara auman. Auman harimau. Hampir setengah jam saya di ruangan klub ini. Berada lama di ruangan ini membuat saya sesak nafas. Beruntung, saya kembali tenang. Untuk membuang semua energi juga aura negatif dari rumah ini, kami lakukan rukiah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Fala taj'alum lillahi an dadau wa antum ta'alamun. Wa in lam ta'f'alu wa lant ta'f'alu fattaqurullarul alati wabukuh al-lasu al-tijarah wa'idda sil kafirin. Namun, beberapa orang sepertinya berbenturan energi. Mereka merasakan mual, berteriak-teriak, bahkan ada juga yang lintai. berteriak-teriak, ini lepasin, lepasin kasian, lepasin. Dilepas, dilepas, dilepas. Dilepas, dilepas, dilepas. Tenang, tenang, tenang. Tidak ada juga yang lintai. Tidak ada juga yang lintai. Terima kasih telah menonton La ilaha illahu ala azizul hakim Ya, Kang Ujang, setelah kita melakukan proses liputan kita malam ini Banyak sekali pembelajaran yang kita bisa ambil dari proses mediumisasi Banyak sekali mediator yang menasehati kita justru ya Tidak akan mungkin bisa mengganggu apabila kita mengingat kepada Allah Ya, Hikmah pada malam hari ini alhamdulillah ketika kita pengen menjadikan Dimana dalam rumah itu sama Allah diberikan kasih sayang Diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, diberikan tenraman Sangat mudah sekali Alhamdulillah, Tadmin al-Klub Dikilah kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang Karena Rasulullah sendiri mengibaratkan ketika rumah itu Yang jarang sekali dibacakan ayah suci Al-Quran atau dilakukan surat-surat sunnah Itu Rasul menggambarkan rumah itu seperti itu